Intro Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Start With God hari ini yang akan diambil dari kitab Pasmur 90 ayat 12. Saya akan baca kan buat Bapak Ibu Saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini saya akan saya bawakan adalah mengenai wisdom atau kebijaksanaan. Seringkali kebijaksanaan kita anggap remeh, padahal kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari adalah hal yang sederhana, tetapi juga merupakan hal yang sangat penting. Banyak hal yang kita harus kerjakan, yang kita lakukan, dimulai dari pertama kita bangun pagi sampai kita menutup hari kita, kita harus lalui dengan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan membuat perilaku kita bisa menjadi perilaku yang baik. Kebijaksanaan bisa mencegah kita melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Nah hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang melihat tayangan Start With God hari ini, hal-hal sederhana, contoh-contoh sederhana di dalam kita menerapkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saya akan bagikan kalau hari ini Bapak Ibu Saudara di rumah yang menonton acara ini, berusaha atau berpikir untuk mengucapkan kata-kata kasar, ingatlah, dengan bijaksana masih banyak orang yang tidak bisa berbicara. Untuk itu gunakanlah mulut kita untuk hal-hal yang baik dengan bijaksana. Nah yang kedua, sebelum kita juga mengeluh tentang makanan yang akan kita makan, bijaksanalah dan ingatlah bahwa banyak orang yang tidak bisa makan dan tidak punya makanan. Dan yang ketiga, sebelum kita juga mengeluh tentang anak-anak kita, bijaksanalah dan ingatlah juga akan seorang yang begitu mengharapkan anak, yang tidak mendapatkan anak sampai saat ini. Dan yang selanjutnya, mari kita berpijaksana juga sebelum kita bertengkar karena sesuatu yang sederhana yang terjadi di rumah kita. Mungkin karena rumah kita kotor, tidak ada yang membersihkan rumah, rumah kita berantakan. Ingatlah, banyak orang yang tidak punya rumah, yang hidup sebagai gelandangan dan hidup di jalan. Selanjutnya, hal sederhana tentang kebijaksanaan adalah, kalau kita berpikir, merasa lelah atau mengeluh tentang pekerjaan kita, ingatlah juga dengan bijaksana. Kepada banyak orang yang menganggur, yang tidak punya pekerjaan, yang mengharapkan pekerjaan, yang menginginkan pekerjaan seperti apa yang saudara miliki hari ini. Dan yang selanjutnya, kalau kita juga berpikir untuk menuding atau menyalahkan orang lain, berpikirlah bijaksana dan ingatlah bahwa tidak ada seorangpun yang ada di dalam dunia ini yang terlepas dari yang namanya dosa atau kesalahan. Dan kita semua pastinya pada akhirnya akan menghadap pengadilan Tuhan di sorga nantinya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, ingat juga ketika mungkin saja kita mengalami yang namanya beban hidup yang tampaknya akan menjatuhkan hidup kita sedemikian rupa. Pasanglah senyuman kita, tetaplah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk hidup kita, bahwa kita sampai hari ini masih ada dan kita masih hidup menikmati berkat Tuhan. Nah, ada hal yang penting yang perlu dicatat, yang perlu diingat tentang suatu kebijaksanaan, tentang bagaimana kita menikmati hidup kita. Yaitu, nikmatilah setiap saat di dalam hidup kita karena mungkin besok kita sudah tidak ada. Karena mungkin sesuatu yang kita miliki, yang kita hadapi hari ini, yang kita alami hari ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Nah, untuk itu saya mengajak setiap kita semua untuk selalu bijaksana di dalam melakukan segala hal, di dalam mengerjakan segala sesuatu. Dimulai dari kita bangun tidur, memulai hari kita sampai kita menutup hari kita. Sehingga, semua yang kita kerjakan, kita pertimbangkan dengan kebijaksanaan. Dan semua yang kita lakukan, semuanya menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, selalu mengingat untuk tetap melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Minta hikmat daripada Tuhan, minta kebijaksanaan daripada Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kita, supaya setiap hari kita yang kita lalui, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kami juga rindu untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin didoakan atas setiap pergumulan Bapak Ibu, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam video ini. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, dan juga hidup di dalam kehendak Tuhan, karena Tuhan Yesus segera datang. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kami berucap syukur buat hari ini. Hari ini kami belajar, Tuhan, sebelum kami memulai hari kami, untuk kami hidup di dalam kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semuanya kami lakukan dengan hikmat, kebijaksanaan yang bersadar daripada Tuhan. Sehingga perilaku kami, perbuatan kami menyenangkan Tuhan, dan berkenan kepada Tuhan. Biar hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan, hari ini menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang setia untuk melihat tayangan Start with God setiap harinya. Biar Tuhan memberkati setiap mereka, dimanapun mereka berada dengan berkat daripada Tuhan. Berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau berikan kepada setiap mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan membuat mereka selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.